Sebelum kalian menyaksikan video di channel saya, tolong di klik subscribe, lonceng like dan share Assalamualaikum teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat dan ceria hari ini Balik lagi di TV Turbo Channel Pada kesempatan video kali ini, saya akan men-share kepada kalian aplikasi Google Camera yang terupdate versi 7.009 Stabil, dan saya juga sudah download aplikasinya, bahannya Untuk update-nya itu saya baca-baca deskripsinya Untuk mode portrait-nya sudah bisa disebelkan untuk mode zoom-nya Dan untuk slow motion-nya yang kemarin saya sempat review Untuk versi sebelumnya itu masih FC Dan disini tampaknya sudah stabil, saya baca-baca di forum untuk deskripsinya Oke langsung saja saya akan install aplikasinya Saya sudah download bahannya tadi Ini dia, Google Camera 7.009 stabil versi P7 APK Untuk besarnya itu 100 MB-an Saya langsung install Untuk versi yang sebelumnya itu, versi 7.00 itu Ziznya 85 MB-an Sekarang bertambah menjadi 100 MB untuk versi yang terbaru ini Disini saya juga mencetesternya di Xiaomi Note 5 Pro Airade Yang sudah teraktifkan kamera 2 AP-nya Langsung kita cek apakah benar untuk mode slow motion-nya itu sudah fix, tidak FC Dan disable zoom di portrait-nya sudah ada apa belum? Kita cek ya di pengaturan Klik tanda panah ke bawah yang ada di atas ini Ini dia Akan muncul notifikasi pop-up atau mode pop-up-nya Di layar Saya akan cek Di setting Di advanced set Ini dia, disable zoom Bagi kalian yang tidak mau portrait-nya mode zoom Kalian aktifkan, disablekan untuk mode zoom portrait-nya Langsung saya tes untuk mode portrait-nya Ternyata ya sudah tidak nge-zoom lagi untuk mode portrait-nya Tapi bagi kalian yang ingin menaktifkan mode zoom-nya bisa di hilangkan Tanda aktifnya untuk disable zoom di portrait-nya Saya akan tes Keren, mantap Sekarang kita cek untuk mode slow motion-nya Di more Apakah FC atau tidak Wow Ternyata sudah fix untuk mode slow motion-nya Aman Oke, kita lanjut ke Saya cek dulu untuk Kamera depannya atau pronto Kamera Tampaknya juga tidak ada masalah Sudah Fix semua Langsung ke setting-annya Saya akan langsung bagikan untuk setting-annya Oke, sekarang saya berada di setting-an untuk Google Camera versi 7.0.9 Untuk correction auto action-nya itu saya pilih ISO 100 Untuk binari file libraris-nya itu saya pilih default from Google Exposure compensation-nya itu Untuk 1.0 Untuk UC pixel AWB mode-nya itu default pixel 4 XL Untuk saturation-nya itu khusus di kameranya, kamera belakangnya itu Saya pilih 1.1 Untuk shadow saturation-nya itu saya pilih 1.8 Untuk kamera depannya tidak perlu diubah Kalau menurut saya sudah bagus 1.1 default Shadow saturation-nya 1.6 default Untuk kamera depannya, front camera Oke, selanjutnya untuk auto exposure correction in night mode-nya saya aktifkan Grade tipenya 3x3 saya pilih Untuk kamera photo resolution-nya maksimum quality Lanjut ke advanced-nya Untuk show dirty lens warning-nya Peningkatan lensa kotor saya aktifkan Save selfie as preview width-nya saya juga aktifkan HDR plus control saya aktifkan Maximum brightness-nya saya juga aktifkan Mungkin untuk focus tracking-nya Juga bisa kalian aktifkan Lanjut ke bawah Quick setting aktif Untuk quality HDR plus-nya saya pilih 3, angka 3 Untuk UC DCI V3 color space-nya saya juga aktifkan Disini ada settingan terbaru untuk versi P7.009 ini Untuk mode portrait-nya ada setting-nya Disable zoom-nya bisa kalian aktifkan Bila tidak ingin mode zoom untuk mode portrait-nya Untuk UHD 4K in acceleration mode-nya saya aktifkan juga Oke, saya back Saya akan coba tes lagi untuk mode portrait-nya Saya cari objek bunga dulu Sebagai tester foto di mode portrait-nya Saya fokuskan dulu Oke, sudah saya ambil Jik fotonya Kita lihat hasilnya Masih processing HDR plus Ini dia hasilnya Mantap kali Jadi mode portrait-nya Sudah bisa mode disable zoom Oke, cukup sampai disini dulu Review dari saya Untuk kamera Google versi P7.009 Dan untuk setting-nya Kalian bisa samakan Dengan yang ada di dalam video ini Di handphone kalian masing-masing Sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan klik subscribe, like, dan share ke teman kalian Sebanyak-banyaknya Akhir kata dari saya Wassalam